Hai bermedul-edul Oke untuk kalian yang tidak bisa login Ataupun gagal login setelah Pasang loading screen ini Silahkan kalian cek Tutorial cara menghapus Atau cara mengembalikan ke awal Untuk linknya ada di kolom komentar Atau di pin komentar ya guys Oke jumpa lagi bersama gue Faisal Domo Lakhbar di channel Lakhbar ID Oke pada video kali ini Gue bakal ngeser lagi ke kalian Yaitu loading screen free fireman Tema Gotobun Nohanayome ya guys Sesuai request kalian yang ada di grup WA itu Nah disini untuk versi Yang kita akan gunakan kali ini Yaitu versi 1.65.4 Yaitu versi terbaru dari Loading screen free fire Nah oke disini untuk kalian Yang belum tahu tentang contoh loading screennya Ada di depan video tadi Itu adalah contoh dari loading screennya Nah oke disini untuk kalian Yang mau mendelotnya Silahkan kalian download saja Di deskripsi video ini Dan juga untuk passwordnya Silahkan kalian cari saja Di video ini juga Oke disini untuk kalian Yang baru gabung di channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Saat gue upload video terbaru Seputar info-info yang menarik guys Oke disini kita langsung saja Ke dalam tutorial Cara pemasangan loading screennya Oke disini kita sudah masuk Ke dalam tutorial Cara pemasangan loading screennya Nah disini untuk file loading screennya Silahkan kalian download saja Di deskripsi video ini Dan juga untuk passwordnya Silahkan kalian cari saja Di video ini juga Nah disini untuk aplikasi Yang dibodohkan sebagai Peng ekstrakan file Dan juga perpindahan file Kita menggunakan Aplikasi ZR Shiver Untuk kalian yang mau Men-download aplikasi ZR Shiver Silahkan kalian download saja Di Google Store Secara gratis Untuk ukuran dari aplikasi ini Sekitaran 4 sampai 5 MBan Oke disini kita langsung saja Ke dalam aplikasi ZR Shiver Kita masuk Nah setelah kalian masuk Tampilannya akan seperti ini Disini kalian cari File yang sudah kalian download Di deskripsi tadi Atau file loading screennya Nah biasanya setelah kalian Men-download file itu Masuknya ke dalam Folder download Karena kalian men-downloadnya Melalui website Mediafire di Google Chrome Oke disini kita langsung saja Cari untuk file-nya Nah disini untuk nama file-nya Yaitu loading screen FMX Tema Gotobu No Hanayomi Nah ini sesuai requestan kalian Yang ada di grup WA Nah oke disini Ukurannya Yaitu 13 MB saja Nah setelah ketemu Langsung saja kalian klik File-nya Dan ekstrak disini Nah disini disuruh Masukkan pasport Untuk pasportnya Silahkan kalian cari aja Di video ini Setelah kalian memasukkan Passport Langsung saja kalian klik OK di bagian tengah Setelah berhasil Mengekstraknya Kalian buka yang bagian Folder loading screen FMX Tema Gotobu No Hanayomi Versi setelah update Buka yang bagian folder Paling atas Disini ada 4 file Yang pertama file audio Atau file back sound lobby Kedua file config Penghapus background Dan ketiga file HD Yang mau kita pasangkan Yaitu loading screen File loading screen Dan keempat file info Disini kita pasangkan file info Terlebih dahulu Kita tekan lama Lalu salin Masuk ke bagian atas Ke memori perangkat Android Ke data Cari yang namanya Com.dts.refiremac Lalu kita masuk ke dalam Folder files Folder content chats Folder kumpul story Dan folder android Untuk file info Kita taruh di bagian sini Kita klik tombol warna hijau Di pojok kanan bawah Setelah kalian klik Kita kembali ke file Yang sudah kalian download tadi Kita pasangkan Ketiga file ini Atau ketiga folder ini Kalian klik checklist 2 Di bagian atas Jika tidak ada Klik td3 di bagian atas Klik centang 2 Atau checklist Klik kedua file tersebut Kita tekan lama Eh ketiga file tersebut Kita tekan lama Lalu salin Masuk ke bagian atas Ke memori perangkat Ke android Data Cari yang namanya Com.dts.refire lagi Freefiremac Lalu kita masuk ke dalam Folder files Folder content chats Folder kumpul story Dan folder android Ke game set bundle Untuk ketiga file tersebut Kita taruh di bagian sini Kita klik tombol warna hijau Di pojok kanan bawah Untuk melakukan penempelan file Oke setelah kita klik Langsung saja kita buka Game Freefiremac nya Untuk memastikan Apakah sudah berhasil Atau belum Untuk pemasangan loading screen nya Oke disini Untuk game Freefiremac nya Sudah kita buka Dan disini kita akan melihat Apakah sudah berhasil Atau belum Untuk loading screen Dan juga backzone nya Nah selanjutnya Kita buka seperti ini Saya mau berhasil DitangYE Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!